Sedang cukup rame, besok tanggal 19 April 2024 Sebelum putusan MK tanggal 22 April 2024 100 ribu pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi Tentu aksi damai yusudara Pihak 03 sudah merespons Jangan tekan-tekan MK ya Pak Gibran pun sudah menanggapi Jangan ganggu warga, kata Gibran itu Coba, kita akan baca dulu beritanya sudara Sebanyak 100 pemilih dan pendukung pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Disebut bakal menggelar aksi damai Di depan kantor Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat mendatang Besok ya Komandan TKN Prabowo Gibran Haris mengatakan aksi damai itu digelar Untuk menepis tuduhan kemenangan kubunya Karena praktek politik gentong babi Praktek itu merujuk pada tuduhan penyalahgunaan bantuan sosial Atau bansos oleh Presiden Jokowi Di masa kampanye Sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 Kami mendengar informasi terkait adanya aksi masa damai Yang diperkirakan dihadiri oleh kurang lebih 100 ribu orang pendukung Dan pemilih pasangan Prabowo Gibran Yang dipusatkan di depan kantor Mahkamah Konstitusi Haris menyatakan Tuduhan penyalahgunaan paket bansos Yang didalilkan oleh pemohon dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 Merupakan penghinaan dan pelecehan atas pemilih Prabowo Gibran Jelas Benar sekali Saya sebagai pemilih 02 Merasa dilecehkan Merasa dihina Merasa ditekan Dengan kalimat-kalimat tuduhan itu ya Merasa suara kita itu gak dihargai Ya Ia menyebut Anggapan itu mengerdilkan seluruh pemilih Prabowo Gibran Yang seakan memilih hanya karena disuap oleh paket bansos Seakan-akan 96,2 juta Yang melaksanakan hak pilihnya untuk memilih pasangan Prabowo Gibran Karena disuap dengan bantuan sosial Ujar dia Haris menyatakan seluruh Pendukung dan pemilih yang akan menggelar aksi damai nanti Untuk senantiasa menjalankan aksinya secara tertib dan damai Padahal saat yang sama Koordinator lapangan aksi Ali Lubis Meminta maaf Keseluruh warga Jakarta Apabila aksi itu nantinya akan menimbulkan kemacetan Kami menyatakan permohonan maaf Apabila menimbulkan kemacetan Kepada seluruh masyarakat yang akan ikut hadir Khususnya pemilih Prabowo Gibran untuk hindari hal-hal yang tidak diinginkan Maka yang hadir kami imbau Berseragam biru muda Ucap Ali MK dijadwalkan bakal membacakan putusan sidang hasil sengketa Pilpres 2024 pada hari Senin Tanggal 22 ya Pada selasa lalu Para pihak yang bersengketa terkait hasil Pilpres 2024 juga telah menyerahkan kesimpulan masing-masing Kini 8 hakim konstitusi pun mulai berfokus menggelar rapat permusoratan hakim Juru bicara MK Pajar Laksono menjelaskan Sebenarnya para hakim konstitusi sudah menggelar RPH sejak sidang pembuktian selesai Namun pekerjaan tersebut harus dilakukan bergiliran dengan sengketa Pileg Nah mulai hari ini tanggal 16 April setelah kesimpulan tadi sampai dengan tanggal 21 April itu Setiap hari diadakan RPH Fokus untuk membahas perkara Pilpres Ujar Juru Bicara MK Oke Jelas ya Jadi besok akan hadir 100 ribu orang Menggelar aksi damai di depan gedung mahkamah konstitusi Tujuannya satu Untuk menunjukkan bahwa 02 itu ada pemilihnya dan pemilihnya adalah orang Dan pemilihnya adalah warga negara Indonesia Sayang seribu sayang Saya gak bisa hadir Karena kebetulan besok ada alumni pesantren Yang saya dibesarkan disana Saya mesanren belasan tahun disana Maka Satu kali lagi Semangat kepada kawan-kawan yang akan berjuang besok Yang akan membuktikan Yang akan menunjukkan jiwa kesatrianya Untuk ikut di dalam barisan aksi damai Catat baik-baik Aksi damai Jadi Ya aksi damai Untuk menunjukkan aja Mereka kan dari kemarin juga aksi Ya aksinya mereka gak damai Mulai dari aksi di KPU Membuat huru hara Lalu aksi di depan DPR RI Juga membuat huru hara Sampai Ada masa aksi Yang mencoba untuk membakar gedung DPR Ya meskipun gak bakalan terbakar Cuma pakai ban ya Tapi kan itu hal yang Tidak benar Bagi saya Ketika ada yang melakukan aksi Apapun Dalilnya apapun Alasannya Mereka merasa bahwa gedung itu adalah gedung rakyat Maka mereka Bisa melakukan Apapun disana Tapi mereka salah Rakyat itu bukan hanya mereka Kita pun rakyat Saya juga rakyat Saya gak ridho Gak ikhlas Gedung itu lalu kemudian Diancurkan Dibakar Dalilnya ambisi Kekalahan Dalilnya ambisi Kekecewaan Dalilnya ambisi Politik Gak ridho Gak ikhlas kita Jadi Sudah sangat tepat Polisi kemudian memukul Mundur Aksi masa mereka Ada juga Kemarin-kemarin Aksi di Mahkamah Konstitusi Dengan kalimat-kalimat Yang Menekan Mengancam MK Bahkan Mengolok-olok Empat menteri Yang bersaksi Di Mahkamah Konstitusi Padahal itu adalah Permintaan Dari Kubu 01 Dan Kubu 03 Tapi karena Kesaksiannya Tidak memuaskan Mereka Maka Di dalam aksi itu Mereka kecam Mereka ancam Bahkan ada Pendukungan itu Yang mengatakan Gantung Para menteri Itu yang bersaksi Sweeping Menteri-menteri Jogowi Ini kan gila Ini tekanan Luar biasa Ini ancaman Luar biasa Saya yakin Besok para pendukung Prabowo Gibran Yang akan Menggelar aksi Tidak bakalan Brutal Seperti itu Kalimat-kalimat Yang disampaikannya Juga Ya Paling mengecam-ngecam Mereka aja Yang tidak mau Menerima kekalahan Yang merasa Perwakilan Seluruh rakyat Indonesia Itu kan yang mereka selalu Gembas Gembos kan Seluruh rakyat Menginginkan Untuk Pemilu ulang Kayak itu Kayak meyakini Bahwa pemilu ini curang Dari mulai Pangkatnya yang di atas Sampai yang di bawah Meyakini Bahwa pemilu ini curang Kan itu Mereka selalu Kemana-mana Ngeklaim atas nama rakyat Nah Besok dibuktikan Kita akan lihat Rakyat yang Sesungguhnya banyak Itu yang di pihak Siapa Dan kita kelihatan Kalau dari kemarin Jumlah Demo mereka Saya kira Nggak nyampe Sepuluh ribu Nggak Cuma berapa Bahkan ratusan Nggak Entah nyampe Seribu Entah enggak Nah besok Seperatus ribu Kita akan lihat Apakah benar akan Selatus ribu Atau seperti apa Ya Si Aldo kan Apa Apa namanya Nantang-nantang Kita adu masa Nah kita besok lihat Adu masa Beneran nggak Pendukung Prabowo Mibran akan hadir Seratus ribu Atau bagaimana Ya setidaknya Kalaupun Kurang dari Seratus ribu Masyarakat itu kan Ada kesibukan Termasuk saya Saya nggak bisa hadir Saya ada kegiatan Yang tidak bisa ditinggalkan Kalau besok Bukan jadwal Alumni Yang dipondok pesanren Yang saya dipisarkan Di sana Diridik Tahunan di sana Saya pasti hadir Di Jakarta Ya Tapi Ya satu kali lagi Saya yang seribu sayang Saya nggak bisa hadir Nah begitu pun mungkin Yang lain Yang punya kesibukan Dan tidak bisa ditinggalkan Cuma bisa ngomong aja Seperti ini Saya bisa Men-support Teman-teman yang akan Aksi Besok Di Depan gedung Mahkamah Konstitusi Prabowo Berjuang Demi Menunjukkan Bahwa Kita itu ada Masyarakat Pemilih 02 Ya Dari kemarin Saya ngomong kayak gini Itu untuk menunjukkan Bahwa Pemilih 02 Itu real Nyata Manusia Bukan robot Dan kita memilihnya Bukan karena paksaan Bukan karena tekanan Bukan karena intimidasi Apalagi karena Ban Soal sehceh banget kan Begitu loh Itu aja Yang Ingin mencoba kita Suarakan dari kemarin Cukup ya Dan manfaatnya Kita akan pantau Jalan aksinya besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa